Aksi puluhan jurnalis Malang Raya diawali dengan Long March dari depan Balai Kota Malang menuju Taman Tugu Hairil Anwar di Jalan Kayu Tangan. Dengan membawa sejumlah poster, para awak media cetak dan elektronik ini juga berorasi menuntut pihak kepolisian bertindak profesional dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. Aksi dalam rangka peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia yang jatuh pada 3 Mei diikuti tiga organisasi wartawan yang diakui Dewan Pers, diantaranya Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Aliansi Jurnalis Independen, AJI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI. Sesuai data dari Aliansi Jurnalis Independen, AJI, di Indonesia sejak tahun 1996, terdapat sedikitnya delapan kasus kematian jurnalis yang belum diusut tuntas oleh pihak kepolisian, serta 37 kasus kekerasan yang terjadi selama tahun 2014 hingga tahun 2015. Kita juga menuntut supaya polisi tidak hanya sekedar melakukan kerja-kerja sesuai dengan kewajibannya, tapi mereka juga harus mengevaluasi diri apa yang harus dilakukannya. Tahun ini, kawan-kawan Pemret dari The Jakarta Post juga mengalami pemindanaan. Tahun ini, AJI merilis bahwa musuh kebebasan pers adalah polisi karena tidak tuntut, tuntas mengasahkan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Selain menyoroti tentang kebebasan pers, masa dari awak media cetak dan elektronik ini juga menuntut kepada perusahaan media untuk memberikan kesejahteraan yang layak. Puas menyuarakan aspirasinya, puluhan jurnalis se-Malang Raya ini membubarkan diri dengan tertib. Dari Kota Malang, Arif Mas Mukin melaporkan.